Intro Barada E tersangka pembunuhan Brigadir Cek ini akan mengajukan Justice Kolaborator Kelembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK pada Senin 8 Agustus 2022 Kuasa hukumnya buat kelainnya ini berjanji akan mengungkap seluruh fakta yang ia ketahui Terungkap alasan Barada E ingin mengajukan Justice Kolaborator Kabar tersebut diungkapkan Muhammad Burhanuddin selaku kuasa hukum baru Barada E Burhan bersama rekannya Diolipa Yumara mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Barada E Soal perunjukan sebagai tim kuasa hukum yang baru Diolipa menyebut dirinya dan Barada E juga telah melakukan percakapan soal kasus yang menjeratnya Diolipa menegaskan Barada E bukanlah pelaku tunggal dalam kasus pembunuhan Brigadir Cek Selesai melakukan pembicaraan kuasa hukum dan Barada E sepakat akan mengajukan Justice Kolaborator ke LPSK Burhanuddin menegaskan kelainnya akan segera terang membuka seluruh fakta atas insiden dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Cek Sementara itu Burhan menyebut kasus yang menjerat kelainnya itu mulai menemui titik terang Terkait permohonan mengajukan Justice Kolaborator tim kuasa hukum mengungkap alasan Diolipa menyebut Barada E tak ingin merasa disalahkan sendiri Kelainnya juga tak ingin dirinya dipersangkakan macam-macam terkait kasus itu Selain itu Diolipa menyebut bahwa Barada E mengetahui banyak fakta soal pembunuhan Brigadir Cek Oleh karena itu ia meminta perlindungan dari LPSK Kuasa hukum pun berharap keadilan untuk lainnya bisa terpenuhi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!